Pendistribusian bantuan pangan beras 10 kg di Kabupaten Bengkul Utara yang dilaksanakan sejak 13 Mei lalu tuntas disalurkan untuk periode April dan Mei. Kemudian untuk periode Juni akan disalurkan usai lebaran Idul Adha mendatang. Kepala Gudang Bulog Bengkul Utara Hennopi menyampaikan, untuk jumlah keluarga penerima manfaat masih tetap sama, yakni 36.068 KPM, tersebar di 215 desa dan 5 kelurahan. Kemudian pendistribusian masih dilakukan oleh pihak ketiga, yakni PT.Pos Selaku Transporter. Sementara untuk stok beras dipastikan cukup, saat ini terdapat 833 ton yang tersedia di dalam gudang, sedangkan yang masih dalam proses pengiriman sebanyak 669 ton. Selain memenuhi kebutuhan bantuan pangan, persediaan beras juga diklaim cukup untuk memenuhi kebutuhan jelang Idul Adha. Kemungkinan untuk alokasi Juni, kemungkinan kalau bisa dipercepat sebelum lebaran, tapi prediksinya sudah lebaran. Kalau untuk jumlah KPMnya ada perubahan? Kalau jumlah KPMnya tetap seperti kemarin, untuk Bungkulu, Bungkulu Utara, 36.068 KPM. Kemudian untuk stok? Untuk posisi stok sekarang ada 833 ton, di perjalanan ada sekitar 669 ton. Novan Al-Qadri, RBTV melaporkan.